Seorang guru TK Darussalam di Kecamatan Belitang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan disiram air keras hingga nyaris mengalami kebutaan oleh pacarnya sendiri. Penyiraman air keras tersebut dilatar belakangi pelaku sakit hati karena lamarannya yang hendak mempersunting korban ditolak mentah-mentah oleh keluarga korban. Setelah sempat buron karena melarikan diri ke Pulau Jawa, pelaku akhirnya ditangkap polisi Subdit Jatan Raspolda Sungsel. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan terpercaya. Pelaku bernama Sukarji ditangkap unit 4 Subdit Jatan Raspolda Sungsel di tempat pelarian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tanpa perlawanan. Usai diamankan, pelaku selanjutnya dibawa ke Pulau Jawa Sungsel untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku bahwa dirinya sakit hati hingga nekat menyiram air keras ke pacarnya bernama Meli Handayani yang juga merupakan guru TK. Kenapa kamu usapkan suka parah itu dengan niatnya seperti itu? Saya sakit hati kecewa sama dia, janji-janji meluruh. Oh, janji-janji? Ya. Janji apa tuh? Janji-janji apa? Janjinya mau ngajak niat. Kalau ibaratnya keluarganya nggak mau, dia ngajak kabur. Ternyataannya apa? Kabur-tumbuh-tumbuh, sudah habis-habis duit aku, Pak. Atas perbuatannya tersebut, korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan polisi menerapkan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun penjara. Kecewa terhadap si korban, yang mana dia sudah ada niat untuk menikahi dari si korban, namun ditolak dari orang tuanya, termasuk dari si perempuan sendiri, korban sendiri. Pasal yang dikenakan adalah pasal 355, pasal 353, dan pasal 351. Jawab ya, pakai maskir lah, nggak apa-apa. Kan takut, kayak gitu kan, bagaimana nanti jadinya. Kenal berapa lama, Mbak? Kita kecangan itu berapa lama? Ya, bulan. Tiga bulan. Tapi memang, tadi kan ini sedikit penegasan ya, Mbak ya, karena tersangka tadi kan mengklaim bahwa memang berpacaran, bukan sekedar teman dekat. Itu seperti apa? Ya, itu tadi kalau aku di, apa, nggak mau, terus dia nganceng kayak gitu, Mbak. Oh, dia yang ngejer gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, ini kondisi kita seperti apa nih, Mbak? Luka apa yang terjadi akibat penyireman air kerasa? Ya, dua mata saya ini luka semua. Kabul ya, Mbak? Iya. Tapi sekarang masih dalam pemulihan ya, Mbak? Iya, iya. Perawatan apa yang harus dilakukan itu, Mbak? Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Afri Ansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.